Bapak, diem-diem, Bae, Pak. Bonus bulan ini kan udah cair, mana? Kalian sama kalau duit gercep banget, Dek. Iya dong, istri mana yang gak gercep kalau soal duit? Wah, banyak banget, Pak. Pinter, Pak, kerjanya ya bulan ini. Mau harus, Ulam, Bar. Nih. Lah, masukan segini. Eh, mau gak? Ya udah, iya mau. Eh, Pak, tapi Papa tuh merokok. Enggak gak sih? Kayaknya enggak, ya? Enggak lah, dulu dari Papa tuh jaman SMA ngerokok, itu batuk-batuk mulu, ternyata Papa tuh ada bakat. Eh, ya kan gak merokok. Ya aku kan emang gak ngerokok dari awal nikah sama kamu. Gimana sih? Kok banget sih? Udah. Ah, ma, gitu mulu, soal duit. Kamu masih suka nongkrong gak sama temen-temen kamu? Enggak, kan sejak nikah sama kamu aku diarang nongkrong mulu. Temen kantor aku aja ya, kalau makan siang suka gak. Eh, ma. Yaudah, ngapain pegang uang banyak-banyak? Kan udah gak punya temen, gak pernah nongkrong. Iya, buat pegangan lah. Emang suami gak butuh duit di luar? Nanti kamu malah kasih-kasih cewek lain lagi. Cewek apa sih? Buat pegangan. Kamu masih suka main game gak? Enggak kayaknya ya, kamu gak main game kan? Enggak lah, menurut Papa top up game gitu waste of money banget. Soalnya. Bagus, Pak. Lah, bagus. Mama setuju main game itu buang-buang uang. Iya, iya, udah, udah, udah. Ini pegangan Papa, jangan diganggu buat lagi ini. Buat Papa makan siang di kantor sama buat bensin. Eh, apa? Kan Mama yang masakin bekal Papa. Ngapain pegang uang banyak-banyak? Tapi kalau sekali-kali Papa mau makan ketoprak di luar kantor gimana? Kalau misalnya mau ketoprak, tinggal bilang Mama. Nanti Mama bikinin apa siang gue buat Papa? Yaudah, uang bensin nih. Udah, jangan... Isi bensin kalau lagi bareng Mama aja. Papa tetap butuh pegangan, Atuma. Ini nih pegangannya sama Mama aja. Yau kita pegangan selalu ya suamiku ya. I love you to the moon suamiku. Kalau aku pecahaban gimana? Kamu bisa jadi lek-lek tambah banyak. Bisa kamu.